Samsung baru aja merilis jagoan flagship terbaru mereka, yaitu Samsung S23 series. HP itu kan flagshipnya Samsung buat tahun 2023 ya. Terus, flagshipnya Samsung tahun-tahun sebelumnya, apa kabar? Kayak yang mau gue bahas kali ini, HP mantan flagship Samsung yang umurnya udah kurang lebih 3 tahunan. Jadi ini dia Samsung Galaxy Note 10. Sekarang absen dulu deh. Siapa disini dari kalian yang masih pakai Samsung Note 10 sampai saat ini? Atau lo sempet pernah pakai? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Yaudah, sekarang gue mau nostalgia sedikit sama mantan flagship Samsung yang umurnya udah kurang lebih 3 tahunan ini. Tapi sebelum lanjut ke nostalgianya lebih dalam, seperti biasa, mari kita opening dulu. Pasti kalau dari kalian yang lagi cari HP mantan flagship, pasti kalian ngincer performa dan desain khas flagship, tapi dengan harga yang saat ini udah terjangkau banget. By the way, ini HP Samsung Note 10 gue, garansi resmi Xen ya. Bukan HP yang garansi inter, yang sinyal sewaktu-waktu bisa kebegal kapanpun. Jadi urusan sinyal di HP Samsung Note 10 gue ini udah aman. Dan disini kurang lebih ada 3 kategori pembahasan yang mau gue bahas. Pertama dari desain dan build quality, kedua performa game dan kamera, dan yang ketiga worth it gak sih dipakai buat tahun 2023 ini? Atau minimal buat setahun ke depan lah? Oke lanjut. Kalau dari segi desain dan build quality di Samsung Note 10, harusnya udah gak usah kalian ragukan lagi. Kalau dari segi desain dan build quality di Samsung Note 10, harusnya kalian gak usah ragu lagi ya. Desainnya itu khas Note banget. Siku-sikunya kotak, framenya terbuat dari aluminium, dan back covernya juga dari kaca. Dan untuk layarnya dari Samsung Note 10 ini udah mengadopsi layar yang melengkung, alias layar 8G. Kak Samsung Note yang masih dipakai juga oleh Samsung untuk tipe layar melengkung sampai sekarang ini. Di S23 juga masih dipakai yang melengkung. Kalau soal layarnya, bentang layarnya ini di 6,3 inch. Resolusinya cuma Full HD+, tapi untuk layarnya gue bisa jamin layarnya yang dihasilkan Samsung Note 10 itu tajam, cerah. Karena panel layar Samsung Note 10 yang dipakai itu adalah Dynamic AMOLED, yang bisa bikin layarnya tuh enak aja. Sedep dipandang gitu. Belum lagi hape ini udah ada S-Pennya ya, yang kalian bisa gunakan buat coret-coret dan bisa sekalian pamer gitu. Buat kayak X-Mood-X-Mood jaksel gitu. Tapi sayangnya untuk refresh rate di hape ini masih 60Hz aja. Tapi gak masalah sih buat gue karena iPhone 14 aja harganya mulai dari 13 jutaan, tapi masih 60Hz. Kalau dari desain dan build quality, gak bisa dipungkiri lagi sih. Samsung Note 10 ini udah bisa buat kita senyum-senyum gak jelas ketika kita baru megang hape ini. Percayalah. Lanjut kita bahas dari segi performa game. Untuk spesifikasi dari Samsung Note 10 yang gue punya ini dari Samsung resmi Saint Indonesia ya. Jadi pake chipset dari Exynos 9825. Dipadukan dengan RAM 8GB dan internal memory 256GB. Skor AnTuTu Benchmark versi 9 yang dihasilkan ada di angka 454 ribuan. Terus lanjut gue main game Mobile Legends. Untuk settingan yang gue pake di grafis Ultra, refresh rate-nya mentok hanya di tinggi aja ya. Alias semua rata kanan bawaannya. Nah di game Mobile Analog ini gue ngerasa Samsung Note 10 ini masih aman-aman aja dimainkan. Pergerakan karakternya smooth. Gak ada kendala. Gue gak ada sama sekali nemuin frame drop di Samsung Note 10 ini. Main 1 game sampe habis kira-kira 15 menitan ini masih stabil. Begitupun juga suhunya yang ada di kisaran 41 derajat aja. Ya masih bisa dibilang anget-anget aja sih. Overall settingan Ultra, refresh rate tinggi masih nyaman dimainkan. Dan baterai berkurang 10% aja setelah dimainkan selama 15 menitan. Terus lanjut main game e-football. Disini gue pake settingan grafik rata kanan juga ya. Yaitu grafis tinggi di 60fps. Main game bola kayak gini juga aman. Gak ada penurunan fps. Dan manteng aja di 60fps. Main 2 babak sekitar 10 menit lebih itu baterai berkurang 8% aja. Suhunya bisa tembus di kisaran 42,8 derajat. Bisa dikatakan main e-football 2022 di Samsung Note 10 ini udah kelampau overheat ya. Tapi walau overheat intinya main e-football ya masih lancar aja sih. Dan main PUBG Mobile settingan yang bisa dipake di Samsung Note 10 itu ada di smooth extreme. Gue main sekitaran 20 menit lebih. Prosesor ini sebenernya buat tahun 2023 sih masih sangat bisa diandelin sih. Tapi untuk keling sistemnya di Samsung Note 10 ini masih belum bisa menekan suhu panasnya saat main game. Gue sangat menyarankan buat kalian pake casing ya kalo buat main game yang lama. Main PUBG Mobile sebenernya gak ada sama sekali gue nembunin frame drop. Walau suhu yang dihasilkan ketika gue mainin tembus high. Yang artinya lebih dari 42 derajat. Main settingan smooth extreme di PUBG Mobile ini masih nyaman banget sih walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih baterai berkurang 15% aja. Dan yang terakhir gue geber game Genshin Impact dan settingannya gue paksain di grafik menengah di 60 fps. Dan ternyata masih lumayan juga si Samsung Note 10 ini. Pergerakan karakternya ketika kita berantem sama musuh aja terlihat smooth. Tapi lebih ke arah frame drop sih. Suhu yang dihasilkan aja bisa tembus high yang artinya lebih dari 42 derajat. Settingan menengah di 60 fps lumayan cepet panas dan bisa bikin pergerakan karakternya jadi agak sedikit patah-patah gara-gara panasnya itu. Mungkin kalian bisa setting di mentok kiri alias grafik paling rendah dan gamenya mungkin berjalan lebih baik ya. Intinya suhu yang bisa tembus lebih dari 42 derajat di Genshin Impact ini bikin si Samsung Note 10 ini agak sedikit kewalahan. Dan main sekitaran 20 menit lebih baterai berkurang 20% lebih karena saking panasnya. Terus berlanjut ke performa kameranya yang jadi banyak request juga dari kalian buat gue bahas kamera untuk Samsung Note 10 ini. By the way gue mau kasih info dulu untuk kamera dari Samsung Note 10 ini ada 3 lensa ya di bagian belakangnya. Yaitu 12MP lensa wide, 12MP lensa telephoto, dan 16MP lensa ultrawide. Dan 1 lensa aja di bagian depannya dengan resolusi 10MP. Hasilnya menurut gue sebenernya lebih ke arah natural. Tapi software dari Samsung ini sendiri cenderung ngebus saturasinya. Dan alhasil untuk foto-foto di Samsung Note 10 ini agak sedikit ngegonjreng. Tapi yang bikin gue kagum dari hasil kameranya ini adalah detailnya. Yang menurut gue masih sangat bisa kalian andelin banget buat pasang foto di sosial media. Terima kasih telah menonton! Dan untuk hasil berakam videonya bisa kalian nilain nih di video gue berikut ini. Ini Full HD 30fps tapi Super Steady-nya aktif ya. Gue aktifin Super Steady-nya. Nah, ini gue pake jalan-jalan cepet. Kayak gini kualitas kestabilannya. Ini Super Steady aktif Full HD tapi hanya 30fps. Ini perekaman di Full HD di 60fps. Tuh, kalau 60fps tuh berasa seperti ini, apa namanya, smooth gitu. Tapi kayaknya kalau dibuat jalan nggak tau nih. Patap-patap, ngelak patap-patap. Goyang-goyang apa nggak? Ini Full HD di 60fps ya. Kalau udah ada OISA sih harusnya aman sih ya. Oke, ini perekaman video Samsung Note 10. Resolusinya 4K di 60fps. Iya, nanti kita naik kereta ya. Ini 4K di 60fps. Iya. Kalian lihat stabilisasinya kayak gimana. 4K di 60fps. Dan yang terakhir kira-kira Samsung Note 10 ini masih pantas nggak sih buat dipakai di tahun 2023 ini? Kalau menurut gue sih, gas aja. Kalau kalian lebih mentingin estetik desain, fitur S-Pen, dan ngandelin kameranya buat di tahun 2023 ini ya, gas aja. Tapi kalau kalian ngincer gaming, sebenernya HP ini masih sanggup-sanggup aja buat push rank. Tapi satu hal sih yang agak bikin gue greget, yaitu baterainya. Yang kalau dibuat main game itu cepet banget abisnya. Belum lagi HP ini cenderung ke arah panas. Jadi kalian bisa pertimbangin buat beli Samsung Note 10 ini di tahun 2023 ya. Dan kalau buat dipakai sampai setahun ke depan, menurut gue masih sangat worth it banget sih. Karena dari update software-nya pun udah bisa mentok di Android 12. Jadi buat setahun ke depan ya masih cincay lah. Yaudah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue share ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax